Om Swastiastu, perkenalkan nama saya, saya dari Kampus Penyakitah Suwarna Dewa dan saya tinggal di Kota Denpasar Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nah, di mana Merdeka Belajar memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berberlit serta mahasiswa, diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja nantinya Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil Adanya, konsep belajar Merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya kerja pada mahasiswa sejak ini Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia Dalam kampus yang berdeka sendiri ada empat kebijakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Empat poin tersebut Yang pertama, kampus memiliki otonomi membuka program studi baru Asalkan kampus itu memiliki akreditasi A dan B Selain soal akreditasi, kampus bisa program studi baru jika setelah menjalan kerjasama dengan pertama perusahaan Yang kedua, organisasi nirlaba Yang ketiga, institusi multilateral Yang keempat, ada universitas peringkat top 100 GS dan bukan di bidang kesehatan dan pendidikan Poin yang kedua, yaitu terkait proses akreditasi lewat kampus Merdeka akreditasi bersifat otomatis Sementara saat ini, akreditasi wajib dilakukan setiap 5 tahun sekali Lalu poin yang ketiga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan mempermudah perubahan dari PTN pada layanan umum atau BLU menjadi PTNBH Sebelumnya, yang dapat menjadi PTNBH hanya perguruan tinggi berakreditasi A Poin yang keempat, yaitu yang terakhir Terkait sistem kredit semester atau SKS Poin ini berupaya untuk mengubah definisi SKS yang tidak lagi diartikan sebagai jam belajar Namun diartikan sebagai jam kegiatan Dalam program ini, pastinya ada kelebihan dan kekurangannya Yang pertama, kelebihannya menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel Karena tujuan utama dari program perdeka belajar adalah Melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak Sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa dengan baik Lalu kekurangannya, pendidikan dan pengajar yang belum terrencana dengan baik Prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam merdeka belajar Belum mengulas tentang upaya pengingkatan kualitas pendidikan Yang dilenai cukup problematika Baik selanjutnya, saya akan menjelaskan atas belakang mengapa saya bergabung dengan relawan mengajar Keadaan Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi tidak baik disebabkan oleh virus 11 tahun Wuhan China yang dinamakan dengan COVID-19 Yang menyatakan bahwa virus ini penularannya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian Penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 Telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing Hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Dalam upaya mengandalkan penyebaran pandemi COVID-19 Pada pertengahan Maret 2020 Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar di sekolah Sekolah dianggap sebagai salah satu media yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 Karena adanya interaksi secara langsung antara murid, guru, dan orang tua dengan jarak yang dekat Pada awalnya, kebijakan penutupan sekolah ini akan diberlakukan selama dua minggu Namun, angka penularan pandemi ini di berbagai daerah Yang terus meningkat memaksa sekolah untuk menerapkan kegiatan belajar dari rumah atau BDR hingga saat ini Program mengajar dari rumah ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa membantu Para pendidik Indonesia khususnya di mana mahasiswa dan siswa Berinteraksi timbal balik satu sama lain Yang bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi Program mengajar dari rumah atau MDR ini dilakukan terbuka bagi mahasiswa Untuk menjadi voluntar mengajari siswa atau siswi paut SMP Dari tetangga rumah maupun keluarga sendiri dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Program mengajar dari rumah ini atau MDR Sangat bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi Yang bisa membantunya dalam memahami pembelajaran saat sekolah daring di tengah pandemi ini Program ini pastinya memberikan pengalaman bagi mahasiswa yang menjadi voluntar dalam kegiatan ini Yang bisa membawanya bekal di masa depan Sasaran siswa yang dibantu yaitu siswa sekolah SD Yang berasal dari keluarga sendiri dan lingkungan rumah desa pemogang kecamatan dan pasar selatan kota dan pasar Baik disini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya ajarkan dan metode pengajaran kepada peserta didik yang saya ajarkan Di hari pertama yaitu hari Kamis 3 Sampai 2020 pukul 9 pagi sampai 11 siang Pada kesempatan ini pada hari Kamis dengan jumlah peserta didik 2 orang seperti gambar di sebelah ini Pada kegiatan program mengajar dari rumah ini saya berkesempatan mengajar adik tangga saya yaitu Shinji dan Faisi Yang akan mempelajari mengenai bilangan bulat Pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini saya mempergunakan papan tulis kecil Sebagai media pembelajaran yang memudahkan saya menerangkan dan memberikan beberapa contoh soal yang nantinya mudah untuk dipahami oleh adik tangga saya Dengan metode pembelajarannya itu saya menjelaskan terlebih dahulu tentang materi tersebut Lalu saya memberikan beberapa latihan Baik di hari kedua yaitu hari Jumat 4 Desember 2020 pukul 11 siang sampai jam 1 siang Pada hari Jumat dengan jumlah peserta didik ada satu orang Seperti gambar di sebelah ini Pada program kegiatan mengajar dari rumah kali ini saya berkesempatan mengajar adik saya yaitu Putri Yang bersekolah di SD 1 Seminya Yang akan mempelajari mengenai bilangan bulat Lingkaran dan bangun ruangan yang merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran matematika Pada kegiatan program mengajar di rumah kali ini saya mempergunakan Sampoa Sebagai media pembelajarannya memudahkan saya untuk berhitung yang nantinya bisa dipahami oleh adik saya Dengan metode pengajaran saya yaitu saya dasarnya mengajarkan materi tersebut terlebih dahulu Lalu saya melatihan soal dengan melakukan cara menghitungnya dengan Sampoa Baik di hari ketiga yaitu Senin 7 Desember 2020 Pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang Pada hari Senin yaitu dengan jumlah peserta 3 orang Seperti gambar di sebelah ini Pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini Saya mengajar adik tetangga saya yaitu Shinji, Faizi, dan Tegak Yang merupakan tetangga saya yang akan mempelajari mengenai lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia Yang merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran seni budaya Saya mengajarkan lagu-lagu daerah kepada adik tetangga saya agar nantinya mereka mengetahui lagu-lagu yang ada di Indonesia Apalagi sekarang dalam situasi pandemi ini saya menghatikan mereka merupakan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia Maka dari itu saya mencoba untuk mengejarkan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia Ini kepada adik tetangga saya dan memberikan beberapa contoh soal agar mereka mampu untuk mengingat kembali lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia Metode mengajar itu yang pertama saya ajarkan terlebih lalu lagu-lagunya, nada-nadanya Lalu setelah itu saya mencoba adik-adiknya sendiri untuk mencoba kembali gimana seperti apa dan gimana nadanya Baik selanjutnya hari keempat yaitu pada hari Selasa 8 Desember 2020 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang Pada hari Selasa ini saya mengajar dengan jumlah peserta didik ada 3 orang Seperti gambar di samping ini, yang pertama itu Sinci kelas 6 SD, Fajji kelas 3 SD, Tegar kelas 2 SD Pada kegiatan program Mengajar Dari Rumah kali ini, saya mengajar adik tetangga saya Yang akan mempelajari mengenai olahraga yang merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sangat penting kita terapkan dalam lingkungan hidup ini, apalagi saat ini pandemi Guru mereka memberikan tugas kepada mereka ini untuk memperagakan seperti apa gerakan-gerakan dasar senam irama Maka dari itu saya membantu mereka untuk memperagakan gerakan dasar senam irama Dalam mengajar kali ini saya sangat senang karena bisa membantu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru mereka Mereka pun sebaiknya sangat senang karena mereka bisa kembali belajar Gerakan-gerakan olahraga yang biasanya mereka dapatkan hanya di sekolah Dan kali ini mereka pun bisa menerapkannya di rumah Saya mengajarkannya itu dengan cara melihat buku panduannya Seperti apa gerakan-gerakan irama Lalu saya memberikan contoh kepada adik-adik tetangga saya Lalu mereka meniru gerakan saya Baik, hari selanjutnya hari-hari Rabu 9 Desember 2020 pukul 11 siang sampai jam 12 siang Pada hari ini saya mengajar dengan peserta didik satu orang yaitu adik saya yang bernama Putri kelas 6 SD Pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini Saya membantu adik saya yaitu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya Setelah adik saya mengikuti pelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia SD kelas 6 Ia tidak mengerti bagaimana cara membuat puisi yang baik dan benar Lalu saya akan mengajari cara menulis baik-baik puisi tersebut Lalu saya memberikannya latihan soal sedikit Setelah itu saya menyuruh adik saya untuk memperagakan puisi tersebut di depan saya Nah, kegiatan program ini menurut saya menjadikan anak-anak aktif bersama keluarga Untuk selalu belajar setiap saat dalam situasi apapun Diskusi bersama adik-adik dalam kegiatan belajar dari rumah ini dapat menguatkan ikatan sosial dalam kekeluargaan Hal ini juga mengajarkan adik-adik menjadi efektif di segala situasi yang berubah dengan cepat di era digital ini Sehingga pengetahuan tidak tercabut dari akar kehidupan nyata Baik, hari selanjutnya yaitu hari Rabu 16 Sember 2020 pukul 9 pagi sampai jam 11 siang Dengan jumlah peserta didik ada tiga orang seperti kamar sebelah ini Pada kegiatan program menjadi rumah ini Saya membantu adik-adik saya untuk mengerti pelajaran bahasa Indonesia Mengenai teks proklamasi dengan memberikan beberapa bagan mengenai apa, mengapa, lalu ada siapa, bagaimana, kapan dan di mana Hal itu bagan tersebut itu menyangkut dengan teks proklamasi tersebut Lalu saya menyuruh mereka membaca, lalu saya menyuruh mereka satu-satu untuk mengisi bagan tersebut Seperti apanya itu, apa dan di mana teks proklamasi itu Lalu program ini membuat adik-adik lebih senang dan bahagia Karena kadang mereka mengeluhkan pembelajaran yang kurang ia pahami Dan kadang tugas yang menumpuk menjadi alasan mereka malas untuk belajar Pada program ini, saya dapat membantu adik-adik saya dengan pelan-pelan untuk memberikan materi-materi apa yang kurang mereka pahami Kedepannya, kegiatan program ini harus tetap dilakukan agar adik-adik menjadi lebih giat belajar Lagi mengenai situasi kondisi saat ini yang belum merada saat sekarang Baik, hari selanjutnya yaitu hari ke-7 Kamis, 17 Desember 2020, pukul 10 pagi sampai jam 12 siang Pada kesempatan ini, saya mengajar adik saya, satu peserta didik, seperti gambar dari sebelah ini Melakukan pembelajaran mengenai teknik-teknik dalam mengambar Dalam kesempatan mengajar kali ini, tujuannya yaitu dapat pengasah kreativitas anak Jika dalam daring ini mereka tidak terbiasa dan tidak melatih kembali kemampuan menggambarnya Ia akan selalu sama dengan yang lain atau kata lainnya selalu meniru teman-temannya Dengan ini, mereka bisa mengapresiasikan hasil karyanya terhadap guru mereka dalam mata pelajaran seni budaya Maka dari itu, walaupun mereka daring pada kegiatan program mengajar rumah inilah Bisa membantu mereka untuk lebih mengembangkan kreativitasnya walaupun sedang berada di rumah saja Nah, pada kesempatan ini, seperti gambar di sebelah ini, saya memberikan beberapa contoh yang ada di buku Dia harus membuat seperti apa, seperti arah-arahannya di buku Dengan alat-alat sederhana, yaitu pulpen, pensil, pengapus, dan pastinya dengan crayon Nah, mereka melakukan kreativitasnya mereka sendiri Sesuai dengan apa yang mereka punya atau ide yang mereka punya Baik, hari selanjutnya, yaitu hari ke-8, hari Jumat 18 Desember 2020, pukul 7 malam hingga jam 9 malam Pada kesempatan ini, saya mengajar dengan jumlah peserta didik satu orang, seperti gambar di sebelah ini Saya berkesempatan untuk mengajar adik saya mengenai seloka-seloka yang merupakan salah satu mata pelajaran agama Hindu Saya memulai dari yang sederhana terlebih dahulu Terhadap ini, yaitu menjelaskan arti dari masing-masing seloka tersebut Mengenai arti tersebut, saya agak sedikit juga kurang paham Jadi, saya men-search di Google, lalu saya menjelaskan terlebih detailnya lagi kepada adik saya Dan menjelaskannya terlebih dahulu, pastinya Agar adik saya itu lebih mengerti lagi Lalu, kegiatan program ini menjadi solusi yang sangat tepat untuk sekarang ini Mengingat adik-adik, kurangnya pengetahuan yang kadang diberikan oleh gurunya pada pembelajaran Dari sehingga program ini sangat membantu adik saya dalam mengecekkan tugas-tugas dari gurunya Baik, hari selanjutnya yaitu hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Jam 11 siang hingga jam 1 siang Pada hari ini, saya mengajar dengan jumlah peserta satu orang saja Seperti gambar di sebelah ini Pada kegiatan program menjelaskan dari rumah kali ini Saya mengajar adik saya mengenai olahraga Yang merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Tadi tahap ini, saya memulai dari mengajarkan tentang gaya-gaya apa saja yang dilakukan saat berenang Kendalanya mungkin agak susah karena tidak langsung untuk memperhatikan di kolam Namun, hal ini bisa diatasi Hal ini sangat penting Karena nanti ke depannya mungkin dia bermain dengan teman-temannya Biar bisa dia memiliki teknik-teknik dasar dalam berenang Pada awalnya, saya mengajari dengan beberapa gerakan Lalu, adik saya mengikuti saya Lalu, setelah itu saya mencuri untuk mengulangi kegiatan tersebut Agar adik saya itu paham dengan apa yang saya jelaskan Yang tadi saya jelaskan Baik, hari selanjutnya yaitu hari ke-10 Hari selasa 22 Desember 2020 Pukul 10 pagi hingga jam 12 siang Pada kesempatan ini, saya mengajar dengan jumlah peserta didik ada tiga orang Seperti gambar di sebelah ini Nah, di gambar ini saya menggunakan media papatulis untuk membantu proses mengajar kali ini Kali ini saya mengajar adik tetangga saya Yaitu Shinji, Faishi, dan Tegar Mengenai pidato yang merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia SD Saya mengawal dengan memberi contoh gerakan dalam berpidato dan memberikan beberapa kuis mengenai materi tersebut Dalam kegiatan ini saat memberikan manfaat yang lebih bagi mereka bertiga Yang perlu bimbingan lebih dalam situasi pembelajaran dari ini Kedatangan saya dalam membantu adik-adik pun sangat disambut baik oleh orang tuanya Karena ke depannya diharapkan proses kegiatan program mengajar dari rumah ini bisa lebih baik Dan bisa terus dilaksanakan walaupun seandainya situasi normal sudah kembali Pertama saya mengajarinya dengan memberikan pengulasan tentang pengertian apa sih itu pidato Lalu saya mengajari bagaimana teknik dari berpidato dengan baik Lalu saya menyuruhnya untuk berani untuk tampil di depan saya untuk cara membawakan berpidato yang baik dan benar Baik, hari selanjutnya yaitu hari ke-11, hari Rabu 23 Desember 2020 Pukul 6 sore hingga 8 malam Pada hari Rabu ini saya berkesempatan untuk mengajar peserta didik Yaitu satu orang seperti gambar di sebelah ini Kegiatan program mengajar dari rumah kali ini saya membantu adik saya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya Mengenai membaca cerita menggunakan tulisan Aksara Bali yang merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran Bahasa Bali SD kelas 6 Pada proses mengajar kali ini saya menggunakan media papan tulis agar mudah dipahami Seperti gambar di sebelah ini saya menulis Aksara A sampai akhir Setelah itu saya juga dibantu dengan Aksara yang ada di meja Itu ada gantungan-gantungannya juga Kendala dalam mengerjakan tugas ini mungkin karena ada Aksara yang kurang bisa dibaca di dalam buku Yang membuat susah untuk dibaca atau diartikan ke dalam bahasa latin Namun hal ini bisa diatasi dengan mencari referensi mengenai Aksara-Aksara yang kurang paham melalui laman google Baik selanjutnya hari ke-12 yaitu hari Senin 28 Desember 2020 Pukul 10 pagi hingga 12 siang Pada kesempatan ini saya mengajar dengan jumlah peserta didik ada 3 orang Pada kegiatan program mengajar dari rumah kali ini saya mengajar adik tanggal saya yaitu Shinji, Vaizi, dan Tegar Seperti gambar di samping ini saya mengajar mengenai negara-negara yang termasuk ASEAN Saya mengawali dengan memberikan pengertian mengenai apa itu ASEAN dan negara mana saja yang termasuk ASEAN Kali ini saya tetap menggunakan media papan tulis sebagai pembelajaran Karena ini yang bisa membuat proses pembelajaran lebih efektif dan nyaman Pada kesempatan kali ini memberikan dampak yang positif bagi saya dan adik-adik Yang memberikan pengalaman dan bisa memberikan ilmu yang saya punya kepada adik-adik yang berguna ke depannya untuk mereka Dan menumbuhkan interaksi sosial satu sama lain walaupun saat ini kondisi pandemi Pada gambar di sebelah ini saya menjelaskan negara apa saja yang termasuk ASEAN Lalu setelah itu saya menyuruh adik-adik tangga saya untuk mencari tahu atau bisa menulis di papan Menurut dia apa saja yang negara termasuk ASEAN Baik, disini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi di awal saya mengajar dan setelah saya mengajar Perubahannya cukup signifikan Yang pada hari pertama di prakegiatan siswa belum memahami apa sih itu bilangan bulat Lalu di pasca kegiatan siswa mulai memahami bilangan bulat Di hari kedua siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika Akhirnya setelah pasca kegiatan siswa mulai bisa memahami pelajaran matematika dan bisa untuk menjawabnya Lalu di hari ketiga siswa yang kurang pasif tentang lagu-lagu daerah Pasca kegiatan siswa bisa untuk disuruh menyanyikan lagu-lagu daerah Lalu prakegiatan di hari keempat siswa tidak mengetahui gerakan-gerakan apa saja yang ada di senam dan tidak suka senam Lalu pasca kegiatan siswa menjadi hafal akan gerakan-gerakan dan senang mengikutinya Lalu di hari kelima di prakegiatannya itu siswa yang kurang mengerti pembelajaran saat daring Pasca kegiatannya siswa mulai mampu mengerti dengan ilmu yang saya berikan dan bisa dimengerti Lalu di hari keenam prakegiatan siswa kebingungan akan tugas yang diberikan oleh gurunya Pasca kegiatan siswa mampu mengerti dan dimaksud oleh guru mereka akan tugas yang telah diberikannya Baik di hari ketujuh prakegiatan siswa tidak bisa menggambar dan kurang akan kreatifitasnya Pasca kegiatan siswa semakin kreatifitas dan selalu menggambarkan ide-ide yang mereka punya Di hari ke delapan prakegiatan siswa tidak mengerti arti dari seloka-seloka dari agama Hindu Setelah kegiatan siswa mengetahui arti dan maksud dari seloka-seloka tersebut Di hari sembilan yaitu siswa tidak bisa dan tidak mengetahui apa saja gerakan dasar dalam berenang Lalu di pasca kegiatan siswa menjadi tahu dan ingin mencoba gerakan dasar dalam berenang Lalu prakegiatan hari ke-sepuluh siswa tidak bisa berpidatu Pasca kegiatan siswa mampu mempraktekan gerakan serta berani untuk berpidatu Di hari ke-sebelas prakegiatan siswa tidak hafal tentang Aksara Bali atau apapun gantungannya Lalu pasca kegiatan siswa mampu menghafal dari Aksara Hana hingga Nye Serta gantungan-gantungannya Lalu di hari terakhir yaitu prakegiatannya siswa belum tahu akan negara-negara yang termasuk ASEAN Lalu pasca kegiatan siswa jadi mengetahui negara-negara apa saja yang termasuk ASEAN Sekian dari pembahasan saya Ma'an maaf apabila ada penyampaian kata saya yang kurang berkenan di hati Saya tutup dengan berama Santi Om Santi 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 Sampai jumpa di video selanjutnya